. Seorang mahasiswa asal Tanah Toraja bernama Victor Hadi Sampa menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua. Victor ditembak di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Rabu, 8 Maret 2023, malam. Victor ditembak oleh KKB di Jalan Poros Lopon, km 2 Distrik Dekai. Ketika itu, dia sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan temannya. Korban hendak mengantar makanan ternak babi. Victor mendapatkan luka tembak di punggung dan leher. Dia dinyatakan meninggal pukul 23.05. Teman Victor pun juga meninggal karena luka tembakan di bagian punggung. Jenazah Victor tiba di kampung halamannya di Lembang Maiting, Kecamatan Rindingalo, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu, 11 Maret 2023, siang. Keluarga menyambut kedatangan jenazah dengan isap tangis. Salah satu keluarga Victor, Peter Indu mengatakan Victor adalah sosok yang mandiri. Dia merantau ke Yahu Kimo untuk berkuliah dan bekerja. Jadi hasil kerjanya dia gunakan untuk membiayai kuliah dan hidupnya, memang dia orangnya mandiri, kata Peter Sabtu, 11 Maret 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!